Kalau misalnya kampas sudah tipis, terus pakai aditif, kampasnya jadi tebal lagi, itu impossible kan? Gak boleh langsung kecepatan masih tinggi, ya langsung ke L ya, jebol nanti gearboxnya. Kita pindah lokasi, karena mati lampu, gangguan PLN. Dipakai normal aja, tiba-tiba beltnya putus, rontok, bubar, CVT. Selamat datang di channel Youtube, Domo Transmisi. Hari ini kita akan bahas tentang obsesi lagi. Ini udah episode yang ke-12 ya. Obrolan seputar transmisi. Pertanyaan pertama, Edsyavitra Wiriskiandi2025. Om, kalau misalkan mobil ada delay pas pindah tuas ke R, dan terkadang jeduk, terus terkadang normal lagi, gak ada delay atau jeduk. Kira-kira bisa sembuh gak kalau pakai produk GV Autolook? Soalnya saya baca manfaat aditif GV Autolook, dokter mobil bisa sembuhin jeduk dan delay. Mohon jawabannya, gini om, produk GV Autolook itu produk berkualitas. Jadi bisa menyembuhkan problem ini, kalau misalnya kendalanya masih ringan nih. Jadi aditif itu bekerjanya efektifnya di seal, karat-karat seal. Jeduk dan delay ini pada saat masuk ke R, itu bisa jadi karena seal yang udah mulai getas. Jadi aditif bekerjanya di seal. Tapi gak mungkin kalau misalnya kampas udah tipis, terus pakai aditif, kampasnya jadi tebal lagi, itu impossible kan. Tapi hati-hati om, di luar sana banyak produk aditif yang abal-abal, harganya memang murah. Tapi lihat kandungan dasarnya apa. Soalnya kalau kita lihat, kita pernah tes, itu kandungan dasarnya itu seperti thinner, seperti engine plus, itu merusak transmisi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, adirvan maulana muhammad9110. Mau nanya dengan banyaknya mobil Jepang yang baru menggunakan Matic CVT, apakah mempengaruhi ketersediaan dan harga spare part Matic konvensional? Misalnya Expander Cross awal launching pakai Matic konvensional, yang terbaru sekarang udah pakai CVT. Apakah nantinya spare part yang lama jadi lebih sulit dan lebih mahal? Oke, untuk Matic memang belakang kan pakai CVT, namun kalau biaya pegantian CVT lebih mahal dibanding Matic konvensional. Tapi spare part Matic konvensional itu pasti tetap ada, jadi jangan khawatir om. Kalau harga lebih sulit dan lebih mahal itu enggak, soalnya apalagi mobil dengan populasi banyak, itu biasanya ketersediaan partnya juga banyak. Apalagi mobil-mobil tua aja spare part masih ada loh untuk Matic-nya, jadi jangan khawatir. Selanjutnya, add tonal liling 2685. Kalau Seltos 2020 transmisi DCT, pas dicek di titik oli transmisi enggak ada. Berarti itu jenis yang dry ya DCT-nya, perawatannya gimana tuh? Untuk DCT itu transmisinya memang kopling-nya kopling kering ya, dry clutch. Jadi oli transmisinya itu pakai DCT-F itu hanya untuk melumasi gear-gear yang ada di dalam gearbox, tapi kopling-nya terpisah dia kopling kering. Jadi perawatannya cukup ya, ganti oli DCT-F-nya secara rutin aja. Kalau misalnya clutch-nya habis ya memang udah waktunya turun DCT gitu ya. Mohon izin bertanya, boleh ulas transmisi Suzuki AGS? Mulai dari ketahanannya, masalahnya, sudah bisa diperbaiki harus ganti satu modulnya gitu. Perbandingannya dengan DCT, DCVT bagaimana? Juga sekalian dibahas DCVT-nya Toyota atau DHSU. Untuk pertanyaan ini nanti kita siapin video-videonya ya, nanti tunggu aja video selanjutnya. Kita akan bahas detail tentang Suzuki AGS. Ini basicnya sih sebenarnya transmisi manual, cuma dimetikkan. Beda dengan DCVT, beda ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh mau tanya, apa CVT kalau lagi jalan nanjak, tuas di D bisa langsung ke L sambil jalan atau harus berhenti dulu baru ke L? Posisi kalau menanjak itu tetap tuas transmisi pada saat kita masih jalan di bawah itu pasti di D. Tapi begitu kita mau masuk ke L, itu harus disesuaikan dengan kecepatannya. Kalau masih kecepatan lumayan tinggi, ya jangan langsung masuk ke L. Tapi kalau misalnya udah mulai pelan, nggak apa-apa langsung masuk ke L, nggak harus berhenti total. Tapi diimbangi dengan kecepatannya. Oke? RPM-nya pengaruh. RPM-nya pengaruh. Jadi ketika mobil sudah tanjakan mau nanjak tinggi, ya itu kita harusnya udah turun. Dari D udah bukan di D lagi, harusnya udah mulai di 2 atau langsung ke L. Tapi harus diimbangi dengan kecepatan dan RPM. Nggak boleh langsung kecepatan masih tinggi, ya langsung ke L ya. Jebol nanti gearboxnya. Oke, selanjutnya Ed Agung Adi Yaksa Baskara 9986. Saya pakai Honda Jazz GK5 CVT. Oke, dalam kondisi jalan menurun, kadang saya suka aktifin mode manual. Biar downshift supaya ada engine brake. Tapi downshift-nya bertahap agar halus. Apa berbahaya buat CVT-nya? Nggak berbahaya ini bos, aman. Jadi downshift itu memang dipakai untuk engine brake. Kalau ada turunan juga dipakai, nggak apa-apa. Jadi CVT-nya aman. Cuman sesekali boleh deh dibuka karakternya, di cek filter metiknya. Sekalian untuk ngeliat, kalau ini kan CVT nih. CVT kan resikonya, beltnya rentan putus nih. Supaya kita tahu kalau dia ada kondisi beltnya udah mulai ada rontok satu lembar gitu misalnya. Itu pada saat kita buka oil pan. Jadi kalau misalnya bro agung ini misalnya ganti oli metik, coba diperhatiin deh. Karena ketahanan dari CVT kan ada di beltnya. Selanjutnya, add Dodi Huang. Mobil saya Corolla Cross Hybrid dengan transmisi e-CVT. Dari beres bilang di Rp80.000 baru ganti oli metik. Sedangkan mobil saya sudah Rp55.000. Apakah memang mesti diganti? Dan di domo transmisi bisa ganti oli e-CVT Hybrid Toyota. Untuk e-CVT itu transmisinya beda dengan CVT biasa. Jadi ini elektronik CVT dan ini pun nggak pakai sabuk baja. Jadi dia ada dua motor, listrik motor generator gitu di transmisinya. Ini oli di kita, itu belum ada. Kita lagi reset dan kita nanti bakal import untuk oli ini. Dan juga nanti kita bakal ada mempersiapkan ini nih. Di awal tahun ada domo hybrid. Nah itu nanti mobilnya Om Dodi ini bisa sambil nanti di cek di kita. Ada domo hybrid nanti di awal tahun 2024. Selanjutnya, add Dave Hansel 3182. Coba bahas tentang transmisi DCT dong. Apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan maupun perawatannya secara rinci dan lengkap. Soalnya belum ada yang bahas nih. Ini nanti akan kita buat videonya selanjutnya. Jadi nggak kita bahas di sini nanti panjang. Nanti tunggu aja video-video selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang DCT. Oke, add Guntur Triantaka 7002. Yang nggak perlu diganti atau lifetime itu ketika lo dapet isi orang Eropa. Nah produk oke tuh, nggak usah diganti. Kalau mobil brand Eropa mungkin sebagian ada yang pabrikan klaim olimaticnya lifetime. Tapi kembali lagi mobil Eropa kalau peruntukannya di Eropa, iklimnya nggak sepanas di sini, ya mungkin bolehlah dipakai cara itu. Tapi kalau di Indonesia rasanya nggak cocok lah. Daripada nanti metiknya jebol, gagal oli persepsinya lifetime, lebih baik diganti sih. Ketika lo dapet isi orang Eropa. Seru nih. Oke next, Edmang Kujang 9638. Oke guys, kita pindah lokasi karena mati lampu, gangguan PLN. Oke lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, Edmang Kujang 9638. Ada ciri atau gejala nggak dengan tarikan mobil jika terdapat serpihan belt CVT? Soalnya saya pakai X-Trail T31. Oke T31 ini udah banyak problem, banyak juga yang datang ke sini. Itu keluhannya memang beltnya kurang kuat. Jadi banyak yang sudah kita overhaul. Kalau misalnya CVT itu, kekuatannya ada di belt. Beltnya itu ada yang 8 layer, ada yang 9 layer. Jadi beda jenis transmisi, beda ini jumlah layernya. Kalau misalnya udah putus satu, itu dipakai itu nggak ada keluhan. Nggak terasa sama sekali. Kecuali pulinya sudah gelombang, pulinya sudah nggak rata. Nah itu baru ada ketahuan, ada kendala. Tapi kalau cuma belt yang putus satu lembar, itu nggak akan ada kendala. Sama sekali. Jadi seperti mobil biasa aja. Cuma kekuatan dari belt itu yang sudah menurun. Tapi kalau ditanya ada ciri atau gejala, itu nggak ada. Kadang malah nggak ketahuan. Dipakai normal aja, tiba-tiba beltnya putus, rontok, bubar, CVT. Makanya sesering mungkin coba buka oil pan. Nanti bakal ketahuan kalau misalnya ada serpihan belt. Oke, tanyaan selanjutnya. Ad Holder Sugara 3439. Semoga dijawab ya. Saya punya Cortez Matic 2019. Sudah 4,5 tahun, baru menempuh jarak kurang lebih 45 km. 45 ribu kali ya? Masa baru 45 km? Menurut Kitab Suci Wuling, penggantian oli Matic di 100 ribu km. Dan ada keterangan penggantian filter Matic baiknya gimana? Galau, takut rusak. Thank you pencerahannya. Oke, jadi Cortez ini ada dua transmisi. Cortez yang keluarkan awal itu IAMT. IAMT. Intelligent Automatic Manual Transmission. Jadi kalau Cortez yang belakangan setelah yang versi IAMT itu, itu dia CVT. CVT 6-speed. Kalau yang transmisinya IAMT itu nggak ada filter Matic-nya. Karena dia basicnya sebenarnya transmisinya manual. Oke, tapi kalau yang CVT itu ada filter Matic-nya. Kalau diganti pun sebaiknya ya diganti. Kalau ikut dari rekomend ATPM 100 ribu, ya monggo silahkan kalau mau diikutin. Tapi kalau transmisinya nanti bermasalah, apakah ada waranti dari ATPM? Ya kan? Jadi sebaiknya ya diganti sih filternya nggak apa-apa. Nggak usah takut. Dan ini banyak juga nih yang nanya soal filter Matic. Udah padahal udah kita sering bahas. Coba nanti lihat di video-video yang sebelumnya. Oke, itu aja untuk obsesi ke-12. Jangan lupa teman-teman follow, like, comment, dan subscribe Domo Transmisi YouTube-nya. Dan juga follow di IG-nya Domo Transmisi. Oke, kalau teman-teman ada masalah Matic, coba konsultasi dulu ke kita. Bisa juga di sini perawatan dan juga overhaul. Pokoknya, jos lah. Thank you ya. MT itu, itu dia CVT. CVT 6 speed.